Imam Tanpa Bayangan Jilid 37. Ketika pemuda itu mengetahui bahwa ibunya selama ini melanjutkan hidup dengan menahan segala penghinaan serta penderitaan tujuannya bukan lain adalah untuk menyelidiki sebab-sebab kematian ayahnya, ia merasa sedih dan malu sendiri karena sikapnya yang telah salah menuduh perempuan tua itu dengan tuduhan yang bukan-bukan. Dengan pandangan mengandung permintaan maaf ya melirik sekejap ke arah ibunya banyak perkataan berkumpul dalam tenggorokan namun tak sepatah katapun yang sempat meloncat keluar. Sudah tentu hubungannya dengan perempuan tua ini selalu dibatasi oleh suatu jarak yang terasa asing sekali, hal ini disebabkan karena sejak kecil ia tak pernah dirawat oleh ibunya, sehingga antara mereka berdua tak pernah timbul suatu perasaan hangat dan kasih sayang sebagaimana sikap seorang ibu terhadap putranya. Perempuan tua itu menghela nafas dalam-dalam dan tertawa getir, ujarnya dengan lirih. Asalkah sudah tahu itu lebih dari cukup, aku tak akan memohon yang lain, aku hanya seorang ibu yang cuma ada dalam sebutan namun tiada dalam kenyataan, tentu saja kau tak usah menghormati aku, karena hubungan di antara kita berdua teras amat asing, apalagi aku pun tak dapat mempertahankan kesucianku, aku malu dan menyesal terhadap ayahmu. Tidak. Pengorbananmu ini cukup mulia dan agung, kata Pak Inhui cepat. Perempuan tua itu tertawa getir kemudian berkata, dipandang dari sudut yang lain perbuatanku ini terlalu rendah dan terlalu hina, katanya, atau paling sedikit tidak sepantasnya kalau aku berkumpul serta hidup bersama dengan seseorang yang mempunyai dendam dengan keluarga Pak. Aku mengerti apa sebabnya Cui Tegli memaksa dirimu untuk menjadi istrinya, kata Pak Inhui. Kenapa seru perempuan tua itu dengan badan gemetar keras? Care pembalasan yang dipergunakan oleh Cui Tegli adalah Suatu care pembalasan yang paling sadis dan paling kejam, ia benci terhadap ayah tapi tak mampu untuk menghadapi dirinya, maka terpaksa ia culik dirimu dan memaksa kau untuk menjadi istrinya. Perbuatan ini sengaja dilakukan dengan maksud agar sepanjang hidup ayah selalu menderita siksaan batin yang amat berat, selama hidup ia tak sanggup angkat kepala lagi di hadapan sesama rekan umat bulim. Tidak salah, dia memang ada maksud untuk membuat malu ayahmu agar ia menderita sepanjang masa. Dengan hati mendongkol Pak Inhui angkat kepala dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 aku hendak membunuh bajingan tua ini, aku hendak menghancur lumatkan tubuh bangsat itu agar sakit hati ayah bisa terbalas. Nak, kendati kau memiliki ilmu silat yang sangat luar biasa, selama berada di sini kau tak berakal berhasil menangkan Cui Tehli, ujar perempuan tua itu dengan suara gemetar, aku harap kau jangan mencari kematian buat diri sendiri, kekuatannya di tempat ini luar biasa dan tiada tandingan, lebih baik lebih cepatlah tinggalkan tempat ini. Cui Tehli sudah tahu kalau kedatanganku untuk mencari dirinya. Ia tak mungkin lepaskan diriku begitu saja, seru Pak Inhui dengan suara penuh kebencian, sepasang matanya berubah jadi merah berapi, lagi pula sekalipun ia rela melepaskan aku belum tentu aku rela lepaskan dirinya begitu saja. Suatu pertarungan sengit tak mungkin bisa dihindari. Kau tak usah terlalu emusinat, mama punya akal untuk mengantar kau keluar dari benteng ini, bisik perempuan tua itu sambil gelengkan kepala. Pak Inhui tertawa dingin. Semuanya sudah terlambat. Andai kata kau hendak mohonkan ampun bagi bajingan tua itu, maka lebih baik aku tumbukan batok kepalaku di atas dinding tepat berada di hadapanmu. Aku lebih relamati secara pahlawan daripada harus melanjutkan hidup dengan menahan malu. Tetap pengorbanan dengan kera demikian ini sama sekali tak ada harganya. Pak Inhui mendengus dingin. HMM. Sejak aku mengerti urusan belum pernah aku mohon atau merengek-rengek belas kasihan atau rasa simpatik dari orang lain. Semenjak kecil aku sudah mempunyai watak yang keras. Dahulu tak ada orang yang mampu merubah watakku itu dan sekarang makin tak ada orang yang mampu untuk merubahnya lagi. Maka bila kau hendak memohonkan pengampunan untukku di hadapan cuitekli maka itu berarti hanya akan menambah kemurungan serta kekesalan bagi dirimu sendiri, di samping peristiwa ini akan dijadikan bahan lelucon bagi pihak lawan. Dengan termangu-mangu perempuan tua itu menatap wajah jago pedang berdarah dingin Pak Inhui tanpa berkedip, ia tidak paham dengan sikap sombong serta jumawa yang diperlihatkan pemuda ini, diam-diam ia menghela nafas panjang, pikirnya. Bocah ini terlalu mirip dengan Pak Tiang Hong, tabiatnya yang keras kepala serta penderiannya yang begitu teguh dan sama sekali tidak berubah terlalu mirip dengan keadaan diri Pak Tiang Hong, benar-benar terlalu mirip. Dengan perasaan kuatir ia menghela nafas panjang, katanya, apakah kau tak mau menerima sedikit bantuan yang ingin ku berikan kepadamu itu. Sebagai anak seorang manusia, bakti harus diutamakan, dalam hal ini aku tak sanggup melakukannya untukmu sehingga membuatkah setiap hari hidup dalam penderitaan, persoalan ini merupakan satu persoalan yang paling menyedihkan hatiku, kata Pak Inhawi dengan suara berat. Ia berhenti sebentar, kemudian dengan air metu bercucuran ujarnya kembali. Dendam berdarah atas kematian ayah tidak ingin ku serahkan kepada orang lain, dalam hal pembalasan dendam, Selama aku masih hidup di kolong langit aku akan berusaha untuk mengadu jiwa dengan musuh-musuh besarku, tentang persoalan ini kau tak usah khawatir, malaikat keadilan selalu akan membantu menegakkan keadilan di kolong langit, lagi pula setiap urusan adalah tergantung pada usaha manusia itu sendiri, meskipun Cui Tehli sangat lihai, suatu ketika ia tak akan terhindar dari pembalasan Tian Yang Maha Adil. Dengan suara berat ia melanjutkan kembali. Suatu saat aku pasti akan berhasil menyambut kau untuk keluar dari tempat yang nista dan ternoda ini, suatu ketika aku pasti akan menolong kau hingga terlepas dari cengkeraman iblis Cui Tehli. Aku sih tidak mempunyai harapan itu, kata perempuan tua tadi sambil menggeleng, aku hanya berharap bisa balaskan dendam bagi kematian ayahmu. Tiba-tiba perempuan itu nampak agak tertegun, telinganya sempat menangkap suara orang yang mengetuk pintu, dengan ragu-ragu didekatinya sisi jendela lalu menegur dengan suara dingin. Ada urusan apa? Po-ocu sudah hampir pulang, nona besar memerintahkan aku untuk memberi kabar kepada hujin, bisik orang di luar pintu dengan suara lirih. Ehem, aku sudah tahu, pergilah. Baik, sahut orang di luar pintu dengan sikap hormat, suara langkah kaki yang berat kian lama kian menjauh hingga akhirnya lenyap dari pendengaran. Perempuan tua itu berdiri termangu-mangu beberapa saat lamanya, kemudian menghembuskan napas panjang ujarnya. Nak, pergilah. Bila ada urusan aku bisa memberi kabar padamu. Selama tinggal ibu, dengan pandangan bimbang ditatapnya sejenak wajah perempuan tua itu, lalu menambahkan, baik-baiklah menjaga diri. Kau pun harus baik-baik menjaga diri, semoga kau bisa menyayangi jiwa serta keselamatanmu. Perempuan tua itu tarik napas panjang-panjang kemudian menambahkan, dalam menghadapi segala persoalan, janganlah ditanggapi dengan emosi dan hati yang gelisah, mama akan berusaha keras membantu dirimu. Pat Inhoi berpaling dan memandang sekejap wajah perempuan tua yang penuh penderitaan itu, ia menghelana pasedih, air mata mengembang dalam kelopak matanya. Ia hapus air mata yang membasai pipinya lalu berkata, Aku bisa berterima kasih kepadamu, setelah dendam berdarah ini telah kutuntut, Ananda pasti akan menjemput dirimu untuk kembali ke kampung halaman, kita bangun kembali rumah tangga kita yang telah hancur berantakan selama belasan tahun ini. Mungkinkah terdapat hari yang bahagia itu? Nak, aku tak berani berpikir sampai ke situ, bisik perempuan tua itu dengan suara gemetar keras. Dapat, jawab Pat Inhoi dengan pasti, pasti akan muncul suatu hari yang berbahagia itu. Ia tidak ingin berdiam terlalu lama lagi di tempat yang penuh dengan kesedihan itu, sambil menggerakkan tubuhnya yang berat dan sempoyongan selangkah demi selangkah ia berlalu dari tempat itu. Memandang bayangan punggungnya yang mulai lenyap dari balik kegelapan, perempuan tua itu tak dapat menahan rasa sedihnya lagi, ia menangis terseduh-seduh dengan bibir yang gemetar gumamnya. Titik 2 Nak, rupanya kau amat membenci diriku, ia berhenti sebentar untuk tarik napas panjang, aku dapat membantu dirimu untuk membinasakan semua musuh besar kita, asal kau tidak membenci terhadap diriku yang tak setia kepada suami ini, aku sudah cukup merasa puas, nak kau tak dapat menyelami perasaanku. Cahaya lentera bergoy yang dihembus angin dikala perempuan tua itu sedang berdiri sambil melelahkan air mata, tiba-tiba terdengarlah suara seruan nyaring berkumandang datang. Po-ocu pulang. Perempuan tua itu buru-buru membereskan rambutnya yang kusut dan menyek air matu yang membasai pipinya, kemudian seorang diri ia duduk di sisi pembaringan. Suara langkah kaki yang berat berkumandang di luar pintu yang tertutup rapat, perlahan-lahan po-ocu dari benteng Kiampeo melangkah masuk ke dalam ruangan, ia melirik sekejap ke arah perempuan tua yang duduk seorang diri di sudut pembaringan itu lalu menegur. Kenapa? Kau lagi marah dengan siapa lagi perempuan tua itu menggeleng? Aku tidak lagi marah dengan siapapun Tekli. Ada satu persoalan aku ingin memohon kepadamu. Pemilik benteng Kiampeo Ocui Tekli nampak agak tertegun, dengan sorot metu keheranan ia memandang sekejap wajah. Perempuan tua itu, kemudian setelah termenung sejenak tanyanya dengan perasaan tidak mengerti. Sihih, persoalan apa yang hendak kau pintakan kepadaku? Ia tahu sejak istrinya memasuki keluarga Cui belum pernah sehari pun ia nampak gembira atau senang, setiap hari kecuali melelahkan air metu kerjanya duduk di sana dengan wajah murung. Kendhati Cui Tekli adalah seorang pemilik benteng yang bengis dan kejam tetapi sejak mengawini perempuan ini tanpa sadar ia telah jatuh cinta kepadanya, tujuan yang sebenarnya untuk membalas dendam terhadap Pek Tiang Hang lama-kelamaan jadi sirna dan sebaliknya ia malah benar-benar jatuh cinta terhadap perempuan ini. Permintaanku ini merupakan permohonanku yang terakhir kalinya, kata Hei Sim Ih dengan suara sedih, aku harap kau tidak menampit permintaanku ini. Cui Tekli gelengkan kepalanya. Katakanlah ia berseru, asal permintaanmu itu dapat ku laksanakan, aku tak akan membuat kau merasa kecewa. Oh oh oh, kalau begitu ku ucapkan banyak terima kasih lebih dahulu kepadamu. Ahm, kita toh sudah menjadi suami istri selama banyak tahun, kenapa kau mesti berterima kasih padaku? Selama banyak tahun seandainya bukan kau yang merawat serta membesarkan tiap-tiap serta Kiambeng, mereka berdua saudara entah pada saat ini telah berubah jadi bagaimana. Anak telah menduduki posisi yang penting dalam pikiran serta perasaan kita, ujar Hei Sim Ih dengan suara sedih. Meskipun tiap-tiap serta Kiambeng bukan putera-puteri kandungku tetapi aku telah memandang mereka bagaikan anak kandung sendiri. Tekli. Kau adalah seorang pria yang suka akan anak dan aku pun tidak jauh berbeda keadaannya dengan dirimu, aku juga menyukai mereka semua, karena itu ada satu permintaan hendak kemohonkan kepadamu, aku harap kau. Sebenarnya apa sih yang hendak kau mohonkan? Katakanlah cepat, kenapa kau tidak berterus terang, seru Cui Tekli tidak sabaran lagi. Hei Sim Ih menghela nafas panjang. Baru-baru ini bukankah dalam benteng kita telah kedatangan dua orang pemuda? Siapa yang beritahu kepadamu seru Cui Tekli dan air muka berubah hebat, dari mana kau bisa mengetahui akan hal ini? Hei Sim Ih tertawa dingin. Hei eh, hei eh, hei eh, kau anggap setiap kejadian yang berlangsung dalam benteng ini tidak diketahui olehku. Tekli, aku merasa sangat keheranan, kenapa kau perlu merahasiakan banyak persoalan di hadapanku? Apakah kau telah menganggap aku sebagai istri dari musuh besarmu? Orang bodoh bukankah aku telah berhasil kau rampas? Sim Ih kau jangan salah paham, seru Cui Tekli dengan wajah pucat piah sebagai kan mayat. Salah paham hei, hei Sim Ih dengan suara dingin. HMM, kau tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi suamiku, maka menggunakan kesempatan dikala aku sedang cepcok dengan Pek Tiang Hang dan pergi tinggalkan rumah, kau telah menculik aku datang kemari, apakah tujuanmu? Aku rasa dalam hati kecilmu sudah punya perhitungan sendiri, sekarang persoalan telah berlalu banyak tahun, apakah kau masih begitu tega untuk menghadapi satu-satunya putri aku? Tekli. Sungguh kejam hatimu. Sim Ih, terlalu banyak yang kau pikirkan, bisik Cui Tekli sambil gelengkan kepalanya. HMM. Permintaanku tidak banyak, aku hanya berharap agar kau jangan menyusahkan Pek In Hui. Tidak bisa, inilah saatnya yang ku nanti-nantikan selama ini, aku tak dapat melepaskan dirinya dengan begitu saja, seru pemilik. Benteng kiam POO dengan sinar buas memancar keluar dari balik matanya. Sekujur badan Hei Sim Ih gemetar keras. Kenapa kau hadapi dirinya dengan kere demikian keji HMM? Siapa suruh dia jadi putranya Pek Tiang Hang? Karena perbuatan Pek Tiang Hang hidupku jadi amat menderita, ia bisa mendapat akibat semacam ini itulah hasil karya dari perbuatannya sendiri. Jadi kalau begitu, kau tak akan melepaskan Pek In Hui begitu saja bentak Hei Sim Ih dengan penuh kegusaran. Sedikit pun tidak salah, tak seorang manusia pun yang sanggup menghalangi niatku ini. Setelah mendengar perkataan yang begitu ketus, tegas dan sama sekali tidak berperasaan, Hei Sim Ih merasa hatinya jadi dingin separuh, air mata mengembang dalam kelopak matanya, dengan gusar ia berteriak. Apakah kau telah memikirkan akibat yang bakal kau terima atas perbuatanmu itu? Haaah, 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 akibat apa yang harus ku tanggung ejek Cui Tehli sambil tertawa bergelak, asal ku bunuh mati Pek In Hui, maka dalam kolong langit sudah tak terdapat orang yang ku pandang sebelah mata pun. HMM, HMM, bila Sukma Pek Tiang Hang di alam baka bisa mengetahui akan kejadian ini, maka dia akan mengerti dengan Kera apakah aku orang si Cui telah menghadapi dirinya. Dengan suara yang menyeramkan ia tertawa keras, ujarnya kembali. Sekalipun Pek Tiang Hang sudah mati tetapi dendam permusuhan dengan dirinya belum selesai, asal aku masih mempunyai kesempatan untuk membalas dendam terhadap keturunan keluarga Pek, aku akan melakukannya peduli dengan Kera macam apapun juga. Bagus, bagus, sekarang aku baru kenal manusia macam apakah dirimu itu, jerit Hei Sim Ih dengan suara terperanjat. HMM, HMM, Sim Ih, Pek In Hui toh bukan anak kandungmu sendiri, kenapa kau mesti mengurusi soal memati hidupnya? Lagi pula kau kan sudah seharusnya membantu diriku untuk melenyapkan bibit bencana ini. HMM, dengan suara berat Hei Sim Ih mendengus, serunya dengan sinis, aku tidak akan membantu dirimu untuk melakukan kejahatan, cukup meninjau caramu dari masa yang silam di mana kau menggunakan keselamatan dari puteraku serta Pek Tiang Hang untuk memaksa aku kawin dengan dirimu, aku sudah tahu bahwa kau adalah seorang manusia rendah yang sudah bejat moralnya, sayang pada waktu itu hatiku jadi ketakutan oleh ancamanmu itu, asal aku bisa menyelamatkan jiwa suamiku serta anakku, aku rela mengorbankan segala galanya yang kumiliki. Ia berhenti sejenak, kemudian dengan wajah penuh kegusaran lanjutnya kembali. Selama hidup aku sukar untuk melawan hawa kesal dan mangkel yang mengeram dalam dadaku, kau telah merusak nama baikku juga telah menghancurkan suamiku, sekarang kau hendak melenyapkan pula puteraku. Cuitek Li. Aku benar-benar tidak mengerti, sebenarnya apa saja yang kau pikirkan dalam hatimu yang busuk itu. Cuitek Li nampak tertegun. Dari mana kau bisa tahu kalau Pek Tiang Hang mati lantaran aku yang mencelakai jiwanya, ia berseru. Sebenarnya Hei Sim Ih sama sekali tidak tahu kalau kematian dari Pek Tiang Hang sebenarnya ada sangkut pautnya dengan Cuitek Li, hanya saja secara diam-diam ia telah mencurige persoalan ini, untuk membuktikan kebenaran ini. Maka dengan mempergunakan kata-kata ia berusaha memancing kegusaran orang. Dan ternyata dalam gusarnya Cuitek Li telah mengakui bahwa perbuatan itu punya sangkut paut dengan dirinya, hal ini membuktikan pula bahwa dugaan yang selama ini bersarang dalam dada perempuan tua itu sedikit pun tidak salah. Nampaklah air muka Cuitek Li seketika berubah hebat setelah perkataan itu meluncur keluar dari mulutnya, dengan sikap tegang dan sorot mata memancarkan cahaya tajam ia tetap wajah Hei Sim Ih tanpa berkedip, pelbagai perasaan berkecambuk jadi satu di atas raut mukanya. Hei Sim Ih tertawa dingin, serunya. Kalau menginginkan orang lain tidak tahu kecuali kalau kau sendiri tak pernah melakukannya, kau anggap perbuatan yang pernah kau lakukan bisa selamanya mengelabdobi kolong langit? HMM. Sebenarnya tak ada persoalan yang bisa dirahasiakan dalam kolong langit, seperti pula segala perbuatan yang telah kau lakukan tak sebuahpun yang lolos dari pengawasanku. HMM. Aku tahu bahwa kau masih belum dapat melupakan Pek Tiang Hong, maka memandang semua perbuatanku kau merasa tidak sedap dan mencolok pandangan, teriak cuitekli dengan penuh kebencian, anggap saja Pek Tiang Hong memang mati di tanganku sekarang, kau mau apa? Jadi kalau begitu kau telah mengaku, seru Hei Sim Ih dengan wajah berubah hebat. HMM. Kenapa aku tak berani mengaku juga? Sedikit pun tidak salah. Pek Tiang Hong memang mati di tanganku, kecuali aku. Kau, kau manusia berhati binatang, jerit Hei Sim Ih dengan suara yang tinggi melengking. Meskipun cuitekli merupakan seorang pria yang kejam dan berhati buas, tetapi setelah menyaksikan Hei Sim Ih menjadi naik pitam, ia segera gelengkan kepalanya dan tertawa ujarnya. Pikirlah yang lebih terbuka, persoalan ini sudah lewat. HMM. Anggaplah mataku yang buta, seru Hei Sim Ih dengan suara dingin, sepanjang masa aku harus hutang kepada kalian keluarga Cui, karena kau membuat aku tidak mempunyai keberanian untuk melanjutkan hidupku, tekli, aku harap kau segera keluar dari sini, biarkanlah aku duduk seorang diri di tempat ini. HMM. Baiklah, mungkin dengan berbuat demikian pikiranmu akan lebih terbuka. Ketika cuitekli sudah melangkah pergi beberapa tindak dari ruangan itu, tiba-tiba Hei Sim Ih berseru kembali. Tunggu sebentar, aku mempunyai persoalan yang hendak ditanyakan kepadamu. Persoalan apa tanya pria itu tertegun. Kau bersiap-siap kapan hendak menghadapi Pek In Hoi, tentang persoalan ini, tidak sepantasnya kau ikut tahu, sahut. Cui tekli kemudian dengan sorot mata memancarkan cahaya bengis. Hei Sim Ih mendengus. HMM. Benarkah kau tak dapat melepaskan bocah itu dalam keadaan hidup, serunya? Cui tekli geleng kepala. Aku tidak memiliki hati sebaik itu. Tak mungkin aku lepaskan dirinya dengan begitu saja, kau tak pernah berkecimpung di dalam dunia persilatan dan tak mengerti kelicikan serta bahayanya dunia persilatan. Bila aku tidak membinasakan dirinya maka dia akan membunuh diriku. Siapa yang turun tangan lebih dahulu dialah yang akan mendapat keuntungan. Karena itu aku tidak akan membiarkan Pek In Hoi turun tangan terlebih dahulu. Dengan putus asa Hei Sim Ih menghela nafas panjang. Pergilah, ia berseru, aku tidak memiliki kekuatan untuk membatalkan niatmu membinasakan bocah itu. Tetapi, kau harus pertimbangkan kembali persoalan ini sebaik-baiknya. Resiko yang harus kau tanggung akibat perbuatanmu ini terlalu berat. HMM, HMM, tentu saja. Dan kau tak usah menguatirkan tentang persoalan itu. Di tengah suara tertawa dingin yang menyeramkan, perlahan-lahan ia tinggalkan tempat itu. Memandang bayangan punggungnya hingga lenyap dari pandangan, Hei Sim Ih hanya dapat berjalan mondar-mandir dalam ruangan itu dengan hati gelisah, air matah, tanpa terasa jatuh percucuran membasai pipinya. Fajar telah menyingsing, Seng Surya memancarkan cahaya keemas-emasan dari arah sebelah timur, di bawah sorot sinar Seng Surya Benteng Kiampeo nampak begitu hening dan sunyi. Ta-a-ang. Suara genta yang berbunyi ngaring menggema dari loteng bangunan benteng itu dan bergeletar di angkasa. Suara itu mengalun hingga di tempat yang amat jauh dan membangunkan semua anggota benteng Kiampeo dari alam impian. Jago pedang berdarah dingin perkin huwi serta lukiat perlahan-lahan munculkan diri dari ruang tamu. Sejak pertemuan dengan ibu kandungnya kemarin malam pekin huwi semalam suntuk tak dapat tidur, pagi itu wajahnya nampak murung dan sepasang matanya merah membengkat. Lukiat nampak mengerling sekejap sekeliling tempat itu, lalu berbisik dengan suara lirih. Adik Inhoi, kapan kita akan keluar dari benteng ini? Pek Inhoi berpikir sebentar, kemudian menjawab, sore nanti kita akan segera berangkat. Pertarungan yang bakal terjadi pastilah suatu pertarungan yang seru, kita harus menghadapinya dengan hati-hati. Hmm, luto aku, aku akan berusaha untuk menantang Cui Tekli berdual satu lawan satu. Sementara kedua orang itu sedang bercakap-cakap dengan suara lirih, Cui Kiambeng dengan diiringi beberapa orang pria kekar munculkan diri dari sudut benteng sebelah lain, ia melotot sekejap ke arah Pek Inhoi dengan penuh kebencian kemudian maju menghampirinya. Pek Inhoi menyaksikan kemunculan orang itu, sepasang alisnya segera berkerut kencang, pikirnya. Ada urusan apa bocah keparat itu datang kemari? Dalam pada itu Cui Kiambeng telah tiba di hadapan si anak muda itu, sambil melotot ke arah Pek Inhoi ujarnya. Hei manusia si Pek, bagaimana kalau kita mencari tempat untuk bercakap-cakap? Huhuhuh, kau ini manusia macam apa? Dengan mengandalkan hak apa kau ajak aku bercakap-cakap? Cui Kiambeng tertegun, ia tidak menyangka kalau sikap jago pedang berdarah dingin Pek Inhoi begitu sombong dan jumawa, ternyata ia sama sekali tidak memberi muka kepadanya. Karena gusar bercampur mendongkol, pemuda si Cui itu segera angkat kepala dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 sahabat Pek, kau janganlah terlalu bikin susah orang lain. Kenapa? Apakah kedatanganmu atas suruhan dari bapakmu Ejek Pek Inhoi sambil tertawa dingin? Itu sih bukan, aku ingin menggunakan kedudukan sebagai orang biasa untuk mengajak kau membicarakan suatu masalah pribadi, bila kau tidak suka memberi muka kepadaku, HMMM, HMMM. Ia tertawa serak, setelah berhenti sebentar sambungnya, akibatnya sukar untuk dipikirkan dengan kata-kata, Pek Inhoi segera mendengus dingin. HMMM. Kita mau berbicara di mana? Kau boleh katakan saja, aku pasti akan hadir. Cui Kiambeng berpikir sebentar, lalu jawabnya. Di sebelah belakang benteng ini terdapat sebuah hutan yang luas di sana. Jarang ada orang yang berkunjung ke situ, aku rasa tempat. Itulah merupakan suatu tempat yang cocok bagi kita untuk membicarakan urusan pribadi. Pek Inhoi melirik sekejap ke arah Lukyat, kemudian mengangguk. Baiklah, kita akan berjumpa di situ, katanya. Cui Kiambeng segera tertawa keras dengan suara yang menyeramkan. Aku harap kau jangan melarikan diri dikala menghadapi pertarungan nanti, di tempat ini hanya ada orang-orangku. Belum habis ia berkata tubuhnya sudah berputar dan sambil memimpin orang-orang kepercayaannya ia kembali menuju ke arah benteng. Hutan yang lebat di belakang benteng Kiambeng terasa amat ening, kecuali bau busuk daun-daun yang rontok ke bumi yang terdengar hanyalah bunyi kicauan burung yang bersahut-sahutan. Baru saja Cui Kiambeng melangkah masuk ke dalam hutan itu, terdengarlah dari balik pepohonan berkumandang keluar suara gelap tertawa seseorang diikuti suara teguran menggema datang. Kiambeng, apakah bocah keparat itu sudah datang ibu angkat, bajingan cilik itu? Soat Hoan Yonio munculkan diri dari balik pohon, dengan suara dingin selanya kembali. Rasa dongkol yang mengeram dalam hatiku sudah tak dapat ditahan lagi, selama aku si nenek tua berada di dalam benteng Kiampeo belum pernah dihina serta merasa malu seperti kali ini, sungguh tak nyana aku sudah jatuh kecundang di tangannya. Hem, ini hari kita berdua harus musnahkan dirinya dari muka bumi. Ibu angkat, aku sangat khawatir ayah mengetahui akan peristiwa ini, ujar Cui Kiambeng dengan wajah murung, bila ia mengetahui akan persoalan ini ayah pasti akan naik pitam, dia orang tua paling benci kalau lihat aku patah semangat dan tidak punya keberanian. HMMM, HMMM, apa yang kau takuti? Semua persoalan ini akulah yang akan bertanggung jawab, teriak Soat Hoan Yonio sambil mendengus dingin, bila bapakmu menegur maka katakanlah aku si nenek tua yang suruh kau berbuat demikian. Bocah setan, kau benar-benar tak becus, bentak Soat Hoan Yonio dengan penuh kegusaran, pohada aku bertanggung jawab apa yang mesti kau takuti lagi? Seorang lelaki sejati berani berbuat berani bertanggung jawab maka barua bisa menggetarkan seluruh kolong langit. Oh oh, ya. Jago pedang berdarah dingin, tiba-tiba dari luar hutan berkumandang datang suar seruan seorang pria, Syao Po Ocu, orang Sipek itu telah datang. Dengan pandangan dingin jago pedang berdarah dingin Pek Inhui memandang sekejap ke arah mereka, kemudian bersanding dengan Lu Kiat perlahan-lahan masuk ke dalam hutan, raut wajah mereka berdua menampilkan kekerasan hati, kesombongan serta kejumawaan, seakan-akan tak seorang manusia pun yang dipandang olehnya. Cui Kiambeng tertawa seram, lalu berkata, Ibu angkat, keparat silu itu pun ikut datang. Soat Hoan Yonio tidak menanggapi, ia loncat ke depan dan berseru. Pek Inhui, kemarin kau nampak gagah sekali. Oh oh, sungguh takku sangka Cui Heng telah mengundang datang gurunya, ejek Pek Inhui dengan suara dingin, kemarin aku telah minta petunjuk tentang kelihayan ilmu silatnya, ini hari apakah kau masih ada minat untuk turun tangan kembali. Kekalahan yang kuderita kemarin hari akan kutagih lipat ganda pada saat ini, Pek Inhui, aku si nenek tua paling gemar mencari menangnya sendiri, bila kau hendak suruh aku mengaku kalah, HMMM bukanlah suatu urusan yang gampang. Pek Inhui mendengus dingin. Kemarin setelah kuampuni selembar jiwamu, seharusnya kau mengerti dan tahu tingginya langit dan tebalnya bumi, sungguh tak nyana bukan saja kau tak juri, malahan berani datang kembali untuk mencari kematian. Haaah, 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 nenek sialan, kau harus tahu nasib mujur selamanya tidak berada di sisi tubuhmu, mungkin hari ini adalah saat ajal bagimu. Tutup mulutmu, anjing jerit soat Hoan Yonyo dengan wajah berubah hijau membesi karena menahan marah yang luap-luap, kau tak usah berlagak sok di hadapanku, aku si nenek tua berani mengundang kau datang kemari, berarti aku mempunyai care pula untuk menghadapi dirimu. Hei orang muda, kau jangan terlalu percaya pada diri sendiri, ada banyak orang yang musnah akibat terlalu percaya pada diri sendiri. Hei, 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 nenek tua, kau jangan terlalu sombong, ejek perkinawi pula sambil tertawa dingin. Banyak orang mati di ujung pedangku karena ia terlalu menjual lagak di hadapanku, aku harap kau bisa berpikir yang matang lebih dahulu sebelum bertindak. H. M. M. Cui Kiambeng segera maju satu langkah ke depan, ibu angkat, apa sih gunanya kita banyak bicara dengan keparat cilik ini, lebih baik kita segera turun tangan. Dari balik rimba yang gelap tiada hentinya tersiar bau busuk daun yang memenuhi permukaan tanah, kicauan burung bergema memecahkan kesunyian yang mencekam di sekeliling tempat itu, sorot cahaya seng surya menyelinap masuk lewat celah-celah daun yang rapat membuat suasana nampak sedikit cerah. Cui Kiambeng sengaja memilih tempat yang sangat rahasia letak ini, tujuannya yang sangat terutama bukan lain adalah agar jangan sampai mengejutkan pemilik benteng Kiampeo Cui Teoli, karena sebelum ayahnya turunkan perintah maka siapapun dilarang menyusahkan diri si anak muda itu. Cui Kiambeng sambil memimpin beberapa puluh orang anak buah kepercayaannya mengepung rapat sekeliling hutan rimba itu, dengan pandangan dingin ia menatap wajah Pek Inhoi, sinar mati yang terpancar keluar kian bertambah bengis, begitu bencinya pemuda itu terhadap lawannya sehingga ingin sekali ia telan musuhnya bulat-bulat. Air muka Soat Hoan Yonio pun dingin dan sama sekali tidak berperasaan, selama hidup ia tersohor karena kesombongan serta kesadisannya, peduli persoalan apapun sulit untuk memancing rasa kasihan atau rasa simpatiknya, karena dia adalah seorang perempuan yang tersohor karena tak punya perasaan. Hanya jago pedang berdarah dingin Pek Inhoi seorang yang bersikap paling tenang dan mantap seakan-akan tiada terjadi sesuatu apapun ia tetap jago lihai dari benteng Kiampio yang tak takut mati itu, senyuman sinis dan penuh ejekan tersungging di ujung bibirnya, napsu membunuh telah menyelimuti wajahnya yang tampan membuat keadaannya nampak tidak serasi. Yang paling tegang di antara beberapa orang itu adalah Lukiat, jantungnya terasa berdebar keras, mengikuti kemunculan dari gerombolan manusia itu ketegangan yang ditampilkan kian lama kian bertambah tebal, ia bukan tegang lantaran memikirkan keselamatan sendiri, Yang diakwatirkan adalah kera keji apa yang hendak dipergunakan Soat Hoan Yonio serta Cui Kiambeng untuk menghadapi dirinya serta Pek Inhoi, sorot metu yang tajam tanpa berkedip menatap terus setiap gerak-gerik dari perempuan itu. Suatu ketika Cui Kiambeng tertawa seram, ujarnya, ibu angkat, aku rasa kita tak usah menanti lagi, sudahkah kau undang datang Hon San Sian Seng Cui Kiambeng tertegun, lalu sahutnya. Ibu angkat dengan kekuatan yang kita miliki rasanya masih cukup untuk menghadapi bangsa Cui Pek itu, apa gunanya kita undang datang Hon San Sian Seng kakek tua yang ku kuai itu? Kau mengerti apa bentak Soat Hoan Yonio dengan Nyaring, seandainya Hon San Sian Seng tidak datang, apakah kau yakin bisa menangkan permainan pedang dari manusia Cui Kiambeng itu? Klik sekejap ke arah Pek Inhoi, aku tidak percaya dengan orang-orangku masih belum mampu untuk menghadapi seorang jago pedang berdarah dingin. Pek Inhoi segera tertawa dingin. Hehehe, 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 apa yang diucapkan ibu angkatmu sedikit pun tidak salah, ajaknya, lebih baik undanglah datang jago lain yang jauh lebih hebat, dengan andalkan kekuatan yang kau miliki itu, bila ingin bertarung melawan aku rasanya masih terpaut terlalu jauh. Omong kosong, jerit Cui Kiambeng dengan penasaran, kau jangan terlalu rendah memandang orang lain, aku si Cui yang pertama-tama akan minta pelajaran darimu. Seng kawan meloncat maju ke depan, tangan kanan diangkat dan pedangnya laksana titiran air hujan bergetar membentuk berkuntum-kuntum bunga pedang di tengah-tengah udara, cahaya berkilauan segera memancar di udara dan amat menyilaukan mata. Aku lihat lebih baik tenangkanlah hatimu lebih dulu, ejek Pek Inhoi lagi dengan suara hambar, hati-hatilah, jangan sampai selembar jiwamu pun ikut melayang dengan percuma. Cui Kiambeng Memandang di atas wajah encimu, aku nasihati dirimu lebih baik sedikitlah tahu diri. Ucapan itu diutarakan keluar sepatah demi sepatah, nada yang dingin dan meyakinkan itu membuat sekujur badan Cui Kiambeng bergetar, suatu perasaan tercekat terlintas di atas wajahnya, sekalipun pedang telah diloloskan namun dengan sikap ragu-ragu ia tetap berdiri kaku di tempat semula. Beberapa saat kemudian ia berteriak keras. Kentut busuk makmu, aku tak sudi kau lepaskan karena memandang di atas wajah encimu. Itu kan urusanku, apa hubungannya dengan dirimu. Cui Kiambeng dengan kedudukannya sebagai pemilik muda benteng Kiampeo setelah berulang kali jatuh di bawah angin di hadapan anak buahnya, hawa gusar seketika berkobar dalam dadanya, pedang digetarkan dan sambil meraung kerasia terjang tubuh jago pedang berdarah dingin, sebuah tusukan kilat segera dilancarkan. Cui Heng, akulah yang akan melayani permainanmu itu, seru lukiat sambil loncat maju ke depan. Tubuhnya dengan lincah berkelebat ke muka dan tahu-tahu sudah menghadang jalan pergi Cui Kiambeng dengan ilmu silat yang sangat lihai dia segera mengirim satu babatan maut ke depan. Tercekat hati Cui Kiambeng ketika merasa munculnya segulung angin pukulan yang terwujud menerjang dadanya, dengan cepat ia bergeser ke samping bentaknya. Enyah kau dari sini, aku tiada urusan dengan dirimu HMMM. Apakah Cui Heng merasa tidak sudi bertempur? Melawan diriku, seru lukiat dingin. Yang ku cari sama sekali bukan dirimu, aku harap kau jangan terlalu suka mencampuri urusan orang lain. Ciu Heng, bila kau bertempur melawan diriku mungkin selembar jiwamu itu masih dapat dipertahankan, tetapi bila kau bersikeras hendak turun tangan melawan saudaraku itu. HMMM, HMMM, aku percaya sekalipun kau miliki cadangan nyawa sebanyak 20 pun akan lenyap semua di ujung telapaknya. HMMM, aku tidak percaya, lukiat segera tertawa dingin. Apa yang ku katakan adalah nasihat yang baik demi keselamatan, tetapi bila kau tidak percaya tak ada halangan untuk menantang ia berdual, tetapi sebelum itu lebih baik carilah kabar berita lebih dahulu dari anak buahmu, pernahkah korban yang bertarung melawan jago pedang berdarah dingin selama berada di dunia persilatan berhasil lolos dalam keadaan selamat. HMMM, lebih baik kau tak usah mengibuk baginya. Pek Inhui tertawa dingin, ia melirik sekejap ke arah Cui Kiambeng lalu berkata, Luto aku, apa sih gunanya kau bersilat lidah dengan manusia semacam itu? Kalau ia tidak percaya biarlah maju sendiri ke depan, kali ini ku tak akan berlaku sungkan seperti tempo dulu, asal ia berani bertarung melawan aku maka itu berarti ia mencari jalan kematian buat diri sendiri. Bagaimana kata lukiat pula dengan nada menghina, sudah kau dengar bukan perkataannya itu? Sebetulnya aku orang silu merasa kasihan bila menyaksikan kau yang semuda ini harus mati konyol, maka aku bermaksud menasehati dirimu agar tahu diri, tetapi bila mana kau memang tak kenal tingginya langit dan tebalnya bumi, baiklah, aku pun tak mau banyak berpikir lagi, terserahkah sendiri yang harus memikul resiko tersebut. Hampir saja cuwi kiambeng muntah darah segar saking mendongkolnya setelah mendengar tanya jawab pihak lawan yang kesemuanya bernada mengecek itu, sekujur badannya gemetar keras, sepasang matanya melotot bulat-bulat, tetapi berhadapan dengan dua orang jago lihai yang maha ampuh itu untuk sesaat ia jadi kehabisan akal dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Terpaksa ia alihkan sorot matanya yang penuh memohon bantuan itu ke arah Soat Hoan Yonio, siapa tahu nenek tua entah sengaja atau tidak sengaja kebetulan sekali sedang mengalihkan pandangannya ke arah lain, terhadap tanda mohon bantuannya itu sama sekali tidak ambil peduli. Hal ini semakin membuat pemuda itu mendongkol, dengan suara yang mengerikan ia berseru. Aku orang secui lebih rela mati di tangan kalian, daripada harus mati karena ketakutan. Kalau memang begitu silahkan untuk turun tangan, ujar lu kiat dengan suara dingin, aku tahu bahwa kau tak akan mengucurkan air mati sebelum melihat peti mati tetapi kau mesti waspada sebab inilah kesempatan terakhir bagimu, bila kau bersikeras hendak turun tangan maka kemungkinan besar kau tak sempat lagi untuk melihat terbitnya sengsurya di kalafajar baru menyingsing besok pagi. Kentut busuk makmu, aku akan bertarung melawan dirimu lebih dahulu, teriak Cui Kiambing. Pedangnya segera digetarkan ke depan, kilatan cahaya senjata segera meluncur ke muka dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Lu kiat mengigus ke samping, sambil tertawa dingin ejeknya, sepantasnya sejak tadi kau telah turun tangan, bukankah aku sudah menunggu kedatanganmu sedari tadi? Tercekat juga hati Cui Kiambing ketika menyaksikan serangan babatan pedangnya, berhasil dihindari oleh lawannya dengan suatu gerakan yang sangat aneh, seketika ia sadar bahwa ilmu silat yang dimiliki lawannya sama sekali tidak berada di bawah ilmu silat sendiri. Ia tarik napas panjang, pelbagai ingatan berkelebat dalam benaknya, ia berpikir dengan care apakah ia harus berbuat untuk menusuk mati lu kiat di ujung senjatanya. Bila aku tak mampu meringkus orang silu ini, HMMM, akan ku taruh di mana raut wajahku ini, bila ayah mengetahui akan kejadian ini, dia orang tua pasti akan mati karena mendengkol. Setelah ingatan tersebut muncul dalam benaknya, pemuda itu semakin waspada lagi, pergelangannya digetarkan perlahan, ujung pedang seketika berubah jadi sekilas cahaya tajam dan langsung mengurung sekujur badan lu kiat. Seakan-akan pemuda silu itu ada maksud untuk memancing kegusaran Cui Kiambing, meskipun berhadapan dengan serangan pedang yang amat lihai, namun ia sama sekali tiada maksud untuk meloloskan senjatanya, dengan sebat kembali ia mengigos ke samping, pelapaknya dengan tajam balas mengirim beberapa kelebatan ke depan. Secara beruntun Cui Kiambing telah melancarkan 7-8 buah tusukan, namun bukan saja ujung baju lawan tak mampu ditomel, bahkan gerakan apa yang dipergunakan lawannya untuk menghindar pun tak sempat. Dia lihat jelas, hal ini semakin mengejutkan hatinya. Pertarungan macam apakah ini teriaknya? Tanpa turun tangan saja kau sudah tak mampu mempertahankan diri, apalagi bila aku lancarkan serangan balasan, seru lu kiat dengan suara hambar, Haaah, 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 saudara, bila aku balas menyerang maka kau tak akan seringan ini, bukankah begitu Cui Heng? Meskipun di luaran ia berkata dengan enteng, diam-diam hatinya terkejut juga oleh kesebatan serta kecepatan gerak pedang lawannya, peluh dingin mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya. Bagian 37 Omong kosong teriak Cui Kiambeng dengan penuh kegusaran, orang silu cabut pedangmu, bila aku berhasil menangkan dirimu dengan care ini maka kemenangan ini kuraih dengan kurang cemerlang, orang silu, aku harap kau jangan terlalu memaksa diriku. Menyaksikan raut wajahnya yang sudah diliputi kemarahan itu, diam-diam lu kiat merasa kegelian, ia memang ada maksud memancing kegusaran pemuda itu, maka sambil tertawa dingin kembali ejeknya. Dengan tangan kosong pun kau tak mampu mempertahankan diri, apalagi bila ku loloskan pedangku, mungkin kau bisa keok. Airmu Kak Cui Kiambeng berubah jadi hijau membesi, sekujur badannya gemetar keras, sepasang mata memancarkan cahaya berapi-api, hampir saja dadanya meledak karena kegusaran tubuhnya. menerjang maju ke depan tetapi beberapa langkah kemudian kembali ia berhenti. Soat Hoan Yonio tidak tahan menyaksikan keadaan tersebut, ia segera mendengus dingin, serunya. Kiambeng, tenangkan hatimu, ibu angkat, aku. Pergilah dari sini dan undanglah Hon San Sian Seng, tanpa kehadirannya siapapun tak bisa menangkan mereka berdua, bisik perempuan tua itu sambil menggeleng. Cui Kiambeng tahu bahwa Hon San Sian Seng adalah seorang tokoh sakti yang kecuali Soat Hoan Yonio yang mengetahui asal usulnya mungkin Cui Tehli sendiri pun tidak mengetahuinya, mendengar desakan tersebut terpaksa pemuda itu mengangguk. Baik, katanya. Kalau kalian berdua memang jantan, tunggulah di sini, seru Cui Kiambeng sambil melirik sekejap ke arah Pek Inhui serta Lukia dengan pandangan penuh kebencian. HMM Bangsat bermulut usil, lebih baik jangan banyak bacot di tempat ini, Tukas Pek Inhui dengan nada dingin, kalau mau undang bala bantuan cepatlah pergi, tapi ingat, cari saja beberapa orang yang benar-benar bisa dianggap sebagai seorang manusia, kalau tidak kami akan menanti dengan sia-sia belaka, kami pasti akan menantikan kedatanganmu di tempat ini, aku akan menunggu sampai kau pulang kembali untuk menghantar kematianmu sendiri. Dengan penuh kebencian Cui Kiambeng mendengus dingin, setelah menyapu sekejap wajah jago pedang berdarah dingin dengan pandangan yang penuh rasa kebencian, ia putar badan dan berlalu dari sana. Adikku, tiba-tiba dari tengah udara berkumandang datang suara panggilan yang merdu dan nyaring, Cui tiap-tiap sambil loncat masuk ke dalam gelanggang serunya kembali. Adikku, kau hendak pergi kemana? Lebih baik kau tak usah mencampuri urusanku, tukas Cui Kiambeng sambil tertawa getir. Kenapa aku tak boleh mencampuri urusanmu bentak Cui tiap-tiap penuh kegusaran, kau toh belum mendapat persetujuan dari ayah, kenapa kau begitu berani membuat gara-gara dengan pekin huwi? HMMM. Berdasarkan persoalan ini aku sudah punya hak untuk mencampuri urusan. Enci, kenapa kau malah membantu orang lain? Apakah kau rela menyaksikan adik kandungmu dihajar orang seru Cui Kiambeng sesudah tertegun sebentar? HMMM. Kau tak usah ngacobelo dan menuduh diriku dengan tuduhan yang bukan-bukan, aku tidak akan membantu pihak manapun juga, dan siapapun dilarang melangsungkan pertarungan secara pribadi di tempat ini, kau tahu apa sebabnya benteng TMPO bisa tersohor di kolong langit dan disegani orang? Itu bukan karena kita punya ilmu pedang nomor satu di kolong langit, juga bukan karena orang kita amat banyak, yang penting adalah karena kita mempunyai kerjasama yang erat dan mau bergotong royong. Dan sekarang, kau sebagai salah seorang anggota benteng ternyata berani bertindak dengan melanggar peraturan benteng TMPO yang sudah berlangsung banyak tahun, Dapatkah kau bayangkan betapa gusarnya ayah jika mengetahui akan kejadian ini? Dan sudahkah kau bayangkan hukuman apa yang bakal ditimpakan kepada dirimu? Cui Kiambeng segera tertawa dingin setelah mendengar perkataan encinya yang panjang lebar itu. Enci serunya dengan tak senang hati, cukup sudah nasihatmu yang panjang lebar itu, aku sudah muak dan sebe mendengarkan kesemuanya itu, dan sekarang aku harap Enci segera tutup mulut. Selama ini dalam persoalan apapun juga kau hendak merintangi diriku. HMM. Terang-terangan ku katakan kepadamu, hari ini aku tak akan doyan menelan permainanmu itu. Pada dasarnya pemuda ini sedang mendongkol karena sudah dipermainkan oleh Pak Inhoi berdua tanpa bisa membalas, sekarang melihat Enci-nya banyak bicara maka tak bisa dicegah lagi semua rasa dongkol yang sudah tertimbun dalam dadanya langsung dilampiskan kepada gadis itu, bukan saja perkataannya pedas didengar bahkan tidak sungkan-sungkan dan penuh mengandung sindiran. Cui tiap-tiap tentu saja semakin marah sekujur tubuhnya gemetar keras karena menahan emosi. Adiku, kau, kau, jeritnya. Kenapa aku jengek Cui Kiambeng sambil maju melangkah ke depan, Enci? Dengarkan baik-baik peringatanku ini, aku larang kau mencampuri urusanku, mengerti? Mimpi pun Cui tiap-tiap tak pernah menyangka kalau adik laki-lakinya yang selama ini disayang dan dimanja olehnya bukan saja bersikap kasar terhadap dirinya, bahkan menyindir pula dengan kata-kata yang pedas. Gadis cantik ini tak bisa menahan rasa sedihnya lagi, sambil menggeleng ia berbisik. Aku tahu kalau kau telah dewasa, aku pun tahu dalam pandanganmu ada atau tidak Enci seperti diriku ini sama saja bagimu, tetapi aku ingin memperingatkan pula kepadamu, kau mesti tahu jalan menuju ke arah sesat gampang ditempuh, tapi untuk berbuat kebaikan sulit bukan kepalang, seandainya suatu hari. Pergi, pergi, cepat enyah dari sini, tukas Cui Kiambeng sambil ulapkan tangannya berulang kali, lebih baik kurangi saja banyolanmu yang memuakan itu. Kau, kau telah berubah sama sekali, kau telah berubah jadi mengerikan, hampir saja aku tak percaya kalau kau bisa berubah jadi begitu. Cui Kiambeng tak menggubris perkataan kakaknya lagi, Baikan tidak mendengar perkataan itu sambil tertawa dingin, tiada hentinya pemuda itu putar badan dan lari keluar dari hutan. Memandang bayangan punggung adiknya yang lenyap dari pandangan, titik air matu, tak tahan lagi mengucur keluar membasai wajahnya, ia melotot sekejap ke arah Soat Hoa Nyonyo dengan pandangan mendongkol kemudian berseru. Soat Hoa Ciampoe, kenapa kau tidak urusi dirinya? Coba kau lihat ia jadi semakin binal dan tak karuhan. Dengan nenek tua ini selama hidup Cui tiap-tiap merasa paling tidak cocok, bahkan boleh dibilang dia agak benci terhadap nenek ini, sekalipun diluaran ia sebut Ciampoe kepadanya tetapi dalam hati kecilnya sedikit pun tidak pandang sebelah matu, terhadap Soat Hoa Nyonyo, sebab ia tahu bahwa nenek tua ini seringkali mengajarkan perbuatan-perbuatan yang tak senonoh kepada adiknya, membuat adiknya kian lama kian berubah jadi jahat dan sukar diberitahu. Kenapa aku mesti urusi adikmu itu ejek Soat Hoa Nyonyo dengan nada yang sinis, HMMM? Sebagai orang muda sudah sepantasnya kalau seringkali berlatih diri, kalau tidak merasakan sedikit penderitaan akibat kalah dari mana ia bisa tahu tentang lihainya orang. Aku rasa persoalan semacam ini bukanlah urusanmu, lebih baik jangan kau campuri lagi, sana, pulang ke benteng.